Dari penyelidikan dan kemudian hasil gelar perkara diputuskan atau disepakati, perkara tersebut naik ke tingkat penyidikan. Dari tingkat penyidikan, penyidik langsung maraton lagi melaksanakan berita acara pemeriksaan kepada saksi-saksi yang ada dan pemenuhan alat bukti. Dan kemarin juga atau tadi malam, Dari hasil pemeriksaan dilaksanakan gelar perkara yang tadinya gelar perkara awal adalah naik ke penyidikan, kemudian gelar perkara ke penetapan tersangka. Dari hasil gelar perkara tersebut, telah ditetapkan tersangka sodara K. Sedara K ini adalah merupakan kepala sekolah dari sekolah tersebut. Kemudian pasal yang disangkakan adalah pasal 359 KUHP. Kemudian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka K adalah yang tadi saya jelaskan, yaitu panduannya adalah sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016, di mana ada beberapa perbuatan sesuai dengan alat bukti, saksi, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Antara lain, sodara K tidak membuat susunan panitia pelaksanaan kegiatan atau MOPK. Yang berikutnya adalah sodara K tidak melakukan pemetaan potensi kerawanan dan tidak membuat pemetaan penanganan risiko sesuai aturan dari Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan sekolah bagi siswa baru. Perbuatan melawan hukum ketiga adalah sodara K tidak memberitahukan potensi kerawanan kepada pihak orang tua atau wali murid sebelum meminta persetujuan orang tua atau wali murid. Yang keempat perbuatan melawan hukumnya adalah sodara K tidak memberikan arahan kepada para guru untuk melaksanakan kegiatan pengawasan MOPK. Dan berikutnya, sodara K tidak melakukan pengecekan siswa di tiap pos kegiatan MOPK. Adapun terhadap perkara tersebut dengan barang bukti yang sudah berhasil diamankan oleh pihak penyidik, antara lain adalah seragam yang digunakan oleh korban pada saat ditemukan, kemudian sepasang sepatu milik korban, dan ada beberapa barang bukti dokumen. Apakah itu terkait dengan susunan kepanitiaan mungkin? Kemudian nanti kita menunggu juga dari hasil otopsi. Dan terhadap tersangkaka diterapkan pasal 359 KUH pidana dengan ancaman pidana selamanya lima tahun. Akan ada tambahan tersangka lagi enggak? Baik, sampai saat ini sambil melengkapi berkas perkara dan kelengkapannya, penyidik juga mendalami ada kemungkinan-kemungkinan lain atau peluang. Selain dari pihak sekolah, dari dinas pendidikan sendiri ada yang diperiksa enggak sih? Ya, dari pihak dinas pendidikan juga sudah kita lakukan pemeriksaan dalam rangka membandingkan bagaimana yang seharusnya dan bagaimana yang terjadi. Bisa dijadiinnya jam istirahat atau gimana? Berarti ini selain kepala sekolah tidak ada dari panitia? Apa gitu? Atau kemasuk, waktu kejadiannya masuk jam istirahat? Oh, jadi ini enggak sekolah? Ini lagi enggak sekolah? Ini adalah masa orientasi ya, pengenalan sekolah ya? Ada ke panitianya juga, ada yang mungkin jadi tersangka? Itu bagian dari pendalaman oleh penyidik ya? Jadi sementara hasil dari pengumpulan, terangan saksi dan juga alat bukti yang ada, barang bukti yang ada sementara untuk hasil gelar perkara terhadap tersangkaka diterapkan pasal 359 dan peluang-peluang lain akan masih dalam pendalaman daripada begini. Baik, tribuner singgit keterangan dari Kapolres Sukabumi AKBP Marudi Pardai ketika kait kasus meninggalnya seorang siswa saat MPLS dan ditetapkan Kepala Sekolah SMPN 1 Ciambar yang berdiri sialkan menjadi tersangka dengan ancaman lima tahun penjara. Terima kasih.